Intro Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi ke channel gue, Rifka Baan Dan seperti kalian yang liat judulnya, ya bener sekali Hari ini kita bakal membahas whey protein Jadi ini sebenernya kayak first impression dan review gue Karena gue tuh kayak kaum awam banget sebenernya Cuman gue pengen nge-sharing juga ke kalian Mungkin kalian kemarin-kemarin seperti gue yang bener-bener buta banget tentang whey protein itu apa Dan gue bakal ngeliatin juga ke kalian Dimana gue belinya, linknya dimana, tokonya dimana, kemasannya seperti apa Dampaknya ke gue kayak gimana, dan lain sebagainya, oke? Jadi tanpa berlama-lama, keep on watching! Oke guys, jadi sebenernya apa sih whey protein itu? Nah whey protein itu sebenernya proses fermentasi dari pembuatan keju juga Yang dimana lemak-lemaknya itu udah diangkat dan bener-bener total itu kayak sisa cairannya Makanya itu kenapa cairan protein ini gampang banget diserap tubuh Sebenernya protein itu gampang banget kita bisa cari di semua makanan alami yang kita konsumsi Cuman karena ya begitu lah, begitu banyak kesibukan atau mungkin gak siap untuk prepare dan lain sebagainya Jadi kesini-kesini, kayak para ilmuwan gitu akhirnya berusaha untuk membuat minuman suplemen seperti ini Biar untuk mencukupi kebutuhan protein kita sehari-hari, seperti itu Nah, jadi sebenernya penting gak sih untuk kita konsumsi whey protein itu? Secara pribadi, kalau gue sih saraninnya mungkin ini tergantung tujuan dan alasan kalian juga Kalau misalnya kalian adalah orang yang bisa untuk strict to the point dan bener-bener bisa prepare Menghitung kebutuhan protein kalian perharinya Jadi misalnya kalau kalian mau tau bagaimana, misalnya berapa sih protein yang gue butuhkan dalam sehari Misalnya 1,5 dikali dengan BB kalian Jadi misalnya BB kalian itu 48, kayak BB gue itu 48 Jadi kebutuhan protein gue dalam sehari itu adalah 1,5 kali 48 Yang it means itu 72 gram Dan setelah gue kemarin ada beberapa install aplikasi yang namanya MyFitnessPal Gue juga sudah sharing di Instagram gue Dimana gue lebih menghitung kebutuhan kalori gue, kebutuhan makro gue Kayak karbohidrat, protein, dan lemak, fat Jadi itu membantu gue untuk mengetracking Oh kayaknya kebutuhan protein gue ini belum cukup gitu Dan akhirnya kenapa gue memutuskan untuk mengkonsumsi whey protein ini Nah terus alasan lainnya kenapa sebenernya gue membeli whey protein ini Jadi gue tuh pengen ngebentuk badan gue Dimana gue pengen menurunkan kadar lemak dalam tubuh gue Dan menaikkan masa otot di dalam tubuh Sebenernya lebih ke menaikkan metabolisme tubuh gue Dengan membangun otot-otot gue Jadi misalnya berat kalian itu tetap sama Cuman badan kalian itu lebih padat, lebih kenceng Lebih lin gitu, lebih enak aja dilihatnya Terus karena makanan otot itu adalah protein Nah kalau misalnya kalian pengen ngebangun masa otot Otomatis itu harus dengan latihan workout Dan juga konsumsi protein yang cukup Jadi gue sebenernya akhirnya memutuskan Oke kayaknya gue pengen coba ini Dan gue pengen melihat apakah bener-bener terjadi sesuatu di tubuh gue Setelah gue mengkonsumsi whey protein ini Seperti itu Dalam whey itu ada beberapa macam-macam whey protein Ada beberapa jenisnya Yang pertama itu terbagi di dalam whey concentrate Itu kandungan proteinnya dari kisaran 70-80% Terus itu ada isolate whey protein Itu di range 90% Terus di hydrolyze protein Sama, dia di range 90-an Cuman kalau hydrolyze dia lebih cepat Untuk menyerap ke dalam tubuh Cuman karena gue baru banget Dan gue kayak awam banget Gue takut juga Karena ini kayak susu Kayak supplement yang harus kita konsumsi sehari-hari Jadi gue memutuskan untuk mencoba dulu yang concentrate Itu otomatis yang di whey protein concentrate gitu Dan karena akhir-akhir ini gue lagi suka workout Dan gue lagi suka pengen bangun otot gue Jadi gue sering nonton lah youtube-youtube influencer fitness gitu Itu dari luar-luar negeri Dan kebanyakan ini adalah protein yang mereka minum Itu otomatis sebenernya gue kayak Sebenernya pas ngeliat kemasannya Kayaknya lucu banget sih proteinnya gitu Simple gimana-gimana Dan akhirnya itu ternyata dijual juga Walaupun belum ada site resminya masuk ke Indonesia Jadi ini protein yang gue minumin tuh dari UK Nah beberapa yang gue liat ini kan Mereka itu suka campur kayak ke makanan Buat pancake terus atau mungkin smoothies Atau dan lain sebagainya Jadi disitulah pertama kali gue liat Si protein yang gue beli ini Jadi dari segi brand itu kayak Oke so ini adalah brand yang famous Dan ini adalah brand yang benar-benar sudah terpercaya Sudah istilahnya sudah officially Otomatis aman buat tubuh Karena udah banyak bahkan hampir semua fitness-fitness Lenser yang gue liat itu yang cewek-cewek itu Mereka rata-rata minum ini Dan ini tuh dari UK gitu Eropa Akhirnya sebelum gue memutuskan untuk Searching-searching dan meniatkan tekat Untuk mau membeli ini Jadi gue googling lah dan gue liat reviewnya di beberapa Youtube Indonesia Indonesia Memang bener-bener masih kurang banget juga Orang yang reviewnya seperti ini Makanya gue pengen sharing ke kalian Kalian aja Kalian juga lagi cari-cari web protein Dan masih bingung awam banget Banyak banget yang beredar Di sosial media Dan kalian juga takut dengan hasil Dan brand yang seperti itulah Abal-abal Jadi gue ngebantu kalian Nah disini gue pengen ngeliatin protein apa Yang gue konsumsi Ini adalah kemasannya Jadi ini adalah Impact Whey Protein Dari brandnya ini My Protein Nah ini yang kemasan 1 kilo Karena kemarin gue beli Gue juga gak mau banyak-banyak Karena gue kayak mau coba dulu Kalau bener-bener works di tubuh gue Gue bakal ngelanjutin untuk purkes gitu Dan ini gue pesan ini yang Rasa chocolate peanut butter Gitu Nah Dari segi harga Gue beli ini yang 1 kilo Dan ini 400 ribu Itu dapat 25 kali serving Artinya itu Dapat 25 kali Untuk kalian sajikan Dan Kemasan ininya Seperti ini Besarnya Satu scoopnya seperti ini Terus Kalau harganya 400 Berarti kalau kita Bagi 400 ribu Terus kita Bagi dalam Perservingnya Jadi dalam 1 kali minum itu Kenanya 16 ribu gitu Jadi Sama lah ya Kalau kalian beli boba-boba Dan lain sebagainya Apalagi itu kayak Cuman untuk menambah Lemak aja di tubuh kalian Kenapa tidak Kalian Menginvestasikan Sesuatu yang bagus Yang baik Untuk tubuh kalian Jadi untuk gue Ini lumayan termasuk Murah dan worth it Lumayan Terjangkau Walaupun Memang kalau kita beli Kemasannya langsung Besar gitu Banyak Jadi tapi Dari segi harga Untuk gue sih Masuk banget Karena ini kayak Tuh harga Bobati gitu lah Intinya Nah yang kedua Untuk kualitas Kualitasnya untuk My Protein UK ini Yang tadi itu Kalau kalian mau ngecek Semua protein-protein Yang bagus Di seluruh dunia ini Kalian bisa langsung Cek ke Labdoor Jadi itu kayak Laboratorium Yang benar-benar Mereka meneliti Begitu semua bahan Tentang protein Di seluruh dunia Dan untuk Impact Whey Protein ini Gue pengen Ngebahas sedikit Jadi Dalam My Protein Impact Whey Protein ini Itu Terdapat 77 Gram Proteinnya Per 100 Gram dari Produk ini Jadi Yang seperti gue bahas tadi Karena gue belinya Yang konsentrat Itu rangenya Dari 70 Sampai 80 Persen Yang otomatis Dia masuk di 77 gram It's mean Udah good banget Gitu ya Untuk Yang Konsentratnya Gue pengen Ngeliatin aja Ke kalian Jadi ini Gue cek di Labdoor Nah ini Untuk Produk Purity Artinya Keaslihan Produk Itu dia Ada di Run 90 Dan untuk Nutritional Value Untuk Nilai Nutrisinya Itu ada Di 77 Dan Untuk Ingredient Safety Ada di 98% Yang otomatis Kalian aman Untuk Konsumsi Gitu Nah terus Yang gak Penting juga Adalah Rasa Kalau kalian Mau Minum Ini Otomatis Kalian harus Pilih Rasa Yang Lumayan Aman Gitu Karena Ini Kayak Kalian Konsumsi Terus Menerus Karena Ini Kayak Susu Gitu Dan Gue Biasanya Nanya-nanya Ke Penjualnya Recommended Apa Dan Kemarin Pas Gue Dapet Ini Yang Chocolate Peanut Butter Itu Kayak Guri Banget Gue Suka Banget Rasanya Walaupun Untuk Dari segi Rasa Sebenernya Banyak Banget Mereka Punya Kayak Matcha Vanilla Strawberry Terus Dan Lain-lain Itu Ada Hampir 40 Cuman Untuk Yang Ngejual Di Indonesia Itu Gak Banyak Banyak Banget Macam Rasanya Tapi Itu Lagi Preferenya Tergantung Kalian Kalau Gue Untuk Rasa Sebenernya Karena Gue Waktu Gue Coba Gue Langsung Campur Ke Frozen Gitu Jadi Gue Buat Pake Ini Dan Pake Susu Jadi Gurih Banget Dan Itu Enak Banget Menurut Gue Bener-bener Kayak Rasa Smoothies Jadi Gue Langsung Rasanya Oke Ini Enak Banget Gitu Kayak Mungkin Dari 1-10 Gue Kasih Nilainya 8,5 Seperti Itu Untuk Rasanya Menurut Gue Ya Tapi Disini Disarankan Sebenernya Bisa Untuk Smoothies Pangket Oatmeal Terserah Kalau Kalian Mencampur Apa Aja Cuman Untuk Disaran Penyajiannya Itu Dalam Satu Scoop Seperti Ini Kalian Bisa Campur Dengan 150 Sampai 250 Itu Untuk Air Biasa Atau Susu Nah Kalau Gue Secara Pribadi Preferenya Ke Susu Gue Pilih Yang Low Fat Untuk Bener-bener Kalian Yang Pengen Lean Badannya Bener-bener Yang Gak Terlalu Berlemak Gitu Tapi Padat Jadi Gue Ambilnya Yang Low Fat Dan Bener-bener Itu Masih Gurih Banget Buat Gue Masih Menurut Gue Gurih Cuman Memang Kalau Kalian Campur Air Itu Bener-bener Rasanya Kalau Dari Segi Gue Ini My Protein Yang Gue Review Untuk Rasanya Bener-bener Emang Gak Terlalu Manis Gak Terlalu Gurih Kalau Kalian Campur Dengan Air Biasa Itu Kayak Cuman Apa Minum Susu Ultra Tapi Ultra Coklat Yang Strawberry Cuman Yang rasa Coklat Jadi Gak Terlalu Gurih Banget Gitu Tast Tast Nya Gak Terlalu Gimana Gimana Cuman Itu Prefer Dari Kalian Aja Mau Dicampur Air Susu Atau Mau Dibuat Makanan-makanan Sehat Lainnya Seperti Itu Nah Dan Protein Ini Juga Disarankan Itu Dikonsumsi Setelah Work Out Setelah Mungkin Kalian Nge-gym Atau Kalian Work Out Di Rumah Itu 30-60 Range 60 Menit Setelah Kalian Work Out Gitu Jadi Mungkin Itu Aja Sih Sebagian Dari Keseluruhan Gue Share Ke Kalian Sebenernya Gue Bener-bener Pengen Ngebangun Mascle Gue Kalian Lihat Karena Sekarang Gue Berusaha Untuk Main Weight Lifting Angkat Beban Dan Badan Gue Itu Lean Walaupun Kemarin Gue Sempat Cutting Jadi Bener-bener Gue Pengen Menurunkan Kadar Lemak Di tubuh Gue Dan Menaikan Masa otot Gue Yang Otomatis Biar Badan Gue Lebih Enak Aja Kalau Dilihat Dipegang Dan Walaupun Beratnya Kalian Misalnya Kalian Di 50 Di Range To Ideal Kalian Cuman Itu Lebih Banyak Masa Otot Kalian Daripada Masa Lemah Kalian Itu Sebenernya Golos Gue Makanya Akhirnya Gue Memutuskan Untuk Membeli Whey Protein Ini Nah Itu Tergantung Dari Kalian Juga Apakah Kalian Perlu Untuk Beli Whey Ini Atau Tidak Atau Mungkin Kalian Bisa Konsumsi Alami Kalian Bisa Ketakar Dan Lain Sebagainya Ya Itu Tergantung Keputusan Kalian Juga Mungkin Segitu Aja Sharing Gue Ke Kalian Kalau Kalian Pengen Nanya Nanya Boleh Komen Di Bawah Kalau Kalian Suka Video Seperti Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Biar Nggak Kenalan Video Gue Selanjutnya Dan I'll See you In My Next Video Bye